Intro Hai, selamat datang kembali di channel Kedida Strip Beginilah makeup aku ala mami-mami muda Mau makeup seperti ini? Nyuk, ikutin terus bagaimana aku membuat makeup seperti ini Oke, let's go Oke, untuk pertama-tama Aku udah pakai skincare ya Nah, untuk makeup hari-hari ya Supaya kita kelihatan lebih natural dan bagus Kita harus lebih banyak pakai skincare ya Karena skincare itu yang membuat kulit kita jadi alami, jadi bagus Jadi kalau kita pakai makeup sedikit saja Tetap kelihatan cantik, natural, bagus gitu Jadi saran aku diperkuat skincare-nya ya Oke, untuk pertama-tama aku mau pakai foundation Foundation-nya ini aku mau pakai dari Wardah Seperti ini ya Aku pakai sedikit saja Karena ini kan makeupnya untuk mama muda Yang di rumah tetap cantik ya Jadi nggak usah terlalu menor-menor kalau pakai makeup tipis saja Tapi tetap kelihatan glowing dan cantik ya Ini aku taruh di sini ya Jadi ke tangan aku Ops, kebanyakan Lalu aku taruh di pipi aku Aku pakai foundation Wardah yang liquid foundation Yang apa ini ya Yang shape-nya Apa ini Natural Natural white Oke, untuk nge-blend foundation ini Aku pakai spawn Lalu spawn-nya aku basahin dengan Apa ini Aqua Beauty ya Dari Pixie Oke, aku tap-tap Di seluruh wajah ini Aku separuh-separuh dulu ya Pipi-pipi Oke, tap-tap terus sampai rata ya Lalu aku taruh lagi di sebelah Oke, tidak lupa juga Aku taruh di lehernya Oke, seperti ini Sudah rata ya Terus aku mau pakai Blast on Tapi aku pakai blush on yang cream dulu ya Di sini aku pakai blush on-nya cream Yaitu dari Pixie Seperti ini Warnanya Keungguan begitu Di sini nomor 3 Pretty Plank Aku aplikasikannya dengan jari aja ya Aku taruh di sini Aku taruh di sini di pipi Ini gunanya Supaya muka kita Kelihatan seger ya Kelihatan lebih berdimensi gitu Tipis-tipis aja Terus aku taruh di hidung Aku suka ya Dia nyambung dari pipi Sampai ke hidung Dan biasanya aku juga taruh di ragu ya Tipis-tipis juga Lalu kalau sudah pakai blush on Aku mau pakai bronzer ya Aku mau bronzer mukaku Tipis-tipis juga Sedikit aja Aku di sini pakai bronzer Dari LT Pro Seperti ini ya Aku selalu pakai ini ya LT Pro Enggak tahu kenapa ya Aku suka aja dengan dia Lalu aku mau pakai yang Warna ini ya Lihat Udah cukup mau habiskan Karena begitu Sukanya sampai Kamu ganti yang lain Oke aku pakai yang nomor ini ya Yang agak-agak gelap Di sini Pakai tipis-tipis aja Di hidung Supaya hidungnya gelatan mancung Lalu aku taruh juga di atas Kening Di pipi Di pipi Aku pakai tipis-tipis aja ya Biar lebih dimensi aja Biar 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 dimensi aja Oke kalau sudah begini Aku akan blend dengan Apa ini Spawn ya Oke kalau sudah Aku mau Ngeset ya Muka aku dengan Bedak Disini aku bedaknya Pakai Wardah juga Seperti ini ya Wardah yang nomor 1 Yang Light beige ya Yang Yang kalur Light Disini ada Ini baru beli Ini aku baru beli Kira-kira Sudah 3 bulan yang lalu Aku belum pakai Dan dia disini Ada sponnya Seperti ini Sponnya Bagus ya Lalu aku Ambil Aku tap Di muka aku ya Sekali lagi Tipis-tipis aja Karena kan kita pengen Make up kita natural ya Buat Ibu-ibu muda Mami-mami muda Harus tetap Cantik di rumah Walaupun di rumah aja ya Terus tetap cantik Jangan malas Bermake up ya Di leher juga Ditaro ya Karena tadi aku pakai Foundation juga Sampai ke leher Ini biarkan aja Nggak rata Karena nanti aku mau Sapu juga dengan Brush ya Brush bedak Jadi ini aku Cukupnya Ngeset aja Ngeset muka aku Biar Tahan make upnya Dan mengunci Minyak yang ada di muka Kita Untuknya di mata juga Tahan make upnya Oke kalau sudah begini Kita Sekarang mau pakai Aku mau pakai Ini ya Apa Acedo Tetap dari Wardah juga Tapi disini aku ambil yang Apa Yang warnanya lebih natural Natural seperti ini ya Warna coklat Ini pun sama Aku masih baru Karena waktu itu Aku beli Belum pakai Aku mau pakai yang Mungkin warna yang coklat aja ya Biar lebih natural Aku mau pakai Oke lah Bikin aplikatornya Aku pakai yang warna ini ya Ini coklat di tengah Lalu aku aplikasikan di Mata aku ya Ini supaya mata kita Kelihatan seger aja ya Kalau kita pakai Acedo Itu juga kita Kalau pakai Acedonya Jangan terlalu Tebal ya Nanti kalau Terlalu tebal Kita di rumah Pakai Acedo tebal-tebal Jadi Sampai kita mau Ngelenong Lalu aku aplikasikan Dengan jari ya Biar rata aja Seperti ini Lalu pakai lagi Di sebelah Sama Tadi aku Aplikasikan lagi Dengan Dari Riku ya Oke Kalau sudah begini Aku mau pakai Eyeliner ya Biar mata kita Lebih berdimensi lagi ya Biar kelihatan Seger Dan besar Disini Aku pakai Airlinernya Dari Pixie ya Dari Pixie ini Aku pakai Airliner ini Sama Sekali lagi Pakainya Hanya tipis-tipis Nelan Toh Ya Oke aku pakai yang satu lagi seperti ini biasa aja aku enggak bikin ujungnya dilanjutkan itu yang aku biasa aja ini teksturnya cair ya agak susah juga aku biasanya pakai yang Maybelline yang yang krim gitu ini agak susah cair kalau cair oke begini aja seperti ini kalau kita pakai apa ini air liner yang cair jangan tutup mata seperti ini ini akhir aku kena aku bersihkan dulu ya yang di bawah mataku ini oke kalau udah begini udah kering ya kita baru boleh pakai air liner sebab kalau masih basah-basah kita jepit air liner kita akan hilang ini Pixi jeleknya dia cair cair banget tapi kalau kita tahu triknya masih bisa dipakai kok ya Oke aku jepit dulu 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 mata aku ya aku jepit terus aku mau pakai maskara maskaranya juga sama dari Pixi ya ini juga aku baru beli jadi aku mau coba pakai maskara Pixi ya biasanya kan aku pakai Maybelline jadi sekarang mau aku mau coba pakai Pixi banyak yang bilang sih bagus ya jadi aku udah jepit tadi bulu mataku sekarang aku mau pakai maskaranya aku mau jepit lagi sekali lagi biar lebih melengkung bulu matanya kalau untuk bulu mata aku biasanya pakai maskara emang agak tebel ya karena bagiku kalau dia lebih tebel dan lebih itu tuh lebih matanya lebih cantik ya lebih kelihatan berdimensi lebih kelihatan besar seger fresh fresh besar matanya tadi udah ngomong besar ya seperti itu lah ya seperti ini aku ulangin eh aku pakai di yang mata di sebelah ya seperti biasa kayak tadi aku jepit dulu dulu matanya kalau nggak suka tebal-tebal tipis-tipis juga nggak apa-apa kalau aku suka aja tebal karena bulu mata aku tipis terus aku mau kasih satu layer lagi oke oke mataku sudah besar oke kalau sudah begini ya aku mau pakai airliner bukan airliner ya tapi ya airliner yang di bawah mata tapi aku pakai pensil aku mau pakai pensil yang ini dulu yang dari makeover aku selalu pakai ini makeover ya warnanya ini warna coklat lihat udah pendek lagi di pensilnya saking aku sukanya ya ini untuk aku aplikasikan di bulu mata yang di bawah ya ini oke kalau sudah begini aku mau kasih maskaranya lagi ya di bawah bulu mata tapi mungkin tidak terlalu tebal hanya tipis-tipis aja seperti ini seperti ini ini lumayan juga ya maskara ini aku baru pertama pakai ini lumayan oke seperti ini satu lagi aku mau pakai ini dari Maybelline ini ini sama kayak airliner tapi aku mau pakai untuk dibawa bulu mata atas ya supaya tidak kosong ini 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 oke mata sudah selesai sekarang aku mau sapu bedak yang tadi aku aplikasikan ke muka ya aku mau sapu dengan beras bedak ya aku mau sapu dengan beras bedak ya oke oke kalau sudah begini aku mau pakai alis ya aku mau pakai alis dari aku pakai alis dari Wardah juga ya ini betar seperti ini ya ini sudah dua kali aku pakai aku suka dengan ini ya dia enak aja untuk di blend ya jadi disini dapat ini juga ya apa kuasnya seperti ini karena aku udah agak udah shading ya dulu apa dulu alis aku ini udah aku shading jadi aku gak terlalu susah untuk membuat alis paling-paling aku hanya mengisi alis aku yang udah mulai memudar ya shading aku seperti ini oh maaf ada lalert aku makeup di ruang tamu ini ya jadi ini lalert nih masuk dari mana gak tau oke kalau sudah begini aku tidak sikat ya sikat sampai rata biar bagus begini aja aku pakai tipis-tipis aja aku selesaikan yang satunya ya aku selesaikan yang satunya ya tiba sudah seperti ini sebentar kan karena aku paling rasanya sudah ada alisnya ya shadingnya jadi tinggal nerapin aja oke kalau udah begini aku mau apa blush on pipi aku ya aku mau pakai blush on dari emina seperti ini ya ini yang marshmallow lady ya oke aku mau aplikasikan dengan ini ya dengan menggunakan blush seperti ini biasanya kalau blush on tuh aku taruh di hidung juga biar segera aja untuk blush on tuh untuk blush on tuh oke untuk blush on tuh oke oke kalau begini sudah aku mau bronzer mau shading bukan bronzer tapi shading aku mau shading muka aku dengan emm ini dia oh iya ini dia ini aku dari shading aku dari cartridge ya yang seperti ini sama shadingnya gak usah terlalu tebal-tebal cukup biar gak keliatan pucet aja biar lebih keliatan natural aja makanya suara sama aku makanya sama aku masak oke seperti ini terus aku mau shading hidung aku juga sama dengan menggunakan cartridge aku pakai brush seperti ini tipis juga ya kelihatan lancung aja oke selesai hidungnya oke kalau udah begini aku mau highlight highlight ya muka aku sama pake kuas juga pake kuas juga gak apa-apa ya aku pake dari L.A. Gold seperti ini ya aku mau pake yang warna coklat ini seperti ini nih yang coklat aku mau highlight aku lihat disini aja di belakang dari belakang saya kelihatan aku mau taruh juga di hidung oke kuas seperti ini kelihatan lancung oke udah begini sekarang aku mau pake lipstick tinggal pake lipstick ya disini aku mau pake lipstick dari Revlon ini dari Revlon ya yang nomor 117 ya dari Revlon aku mau aplikasikan dulu di bibir aku ya terus aku mau aplikasikan lagi sama dari Revlon cuman ini nomornya 130 ya dia agak gelap ini kan tadi agak terang nah pake yang agak gelap sekarang oke sekarang udah selesai aku mau semprot muka ku dengan aku mau semprot muka ku dengan Aqua Beauty dari Pixi ya biar lebih apa tahan lama aja makeupnya biarkan sampai kering ya kalau perlu di kipas-kipas seperti ini oke ini sudah kering dan sudah selesai seperti ini sudah selesai loh kita makeupnya ini ini enggak itu loh enggak keliatan tebal ini cuman hanya karena aku pake lighting ya jadi keliatannya lebih warnanya lebih keliatan tapi sebetulnya enggak ini hanya tipis tipis kalau kita keluar tidak seperti kita pergi kondangan ya enggak ya ini makeupnya tipis ya seperti inilah makeupnya ada suara motor lewat maaf ya coba di rumah ya pakai makeup yang seperti aku kasih tau tadi jangan lupa dipraktekin di rumah biar tetap cantik seperti aku ibu-ibu muda itu memang harus selalu cantik oke terima kasih udah nonton channel youtube ku dan jangan lupa subscribe inget ya subscribe itu gratis mencet subscribe nya ya dan juga tombol like nya ya dan kalau mau komen silahkan dan jangan lupa juga di share oke see you next time and god bless you all bye I love you bye bye I love you selamat menikmati